Hukum lainnya, Kejagung tegaskan tidak ada nama-nama politisi yang hilang dalam dokumen rencana penuntutan kasus korupsi BTS 4G Kominfo. Kapus Penkum Kejagung menjelaskan dakwaan yang dibacakan di persidangan jadi patokan bagi Kejaksaan Agung dalam menetapkan pemeriksaan dan kasus yang ditangani. Ketut menyebutkan, Kejagung akan menanggapi fakta-fakta yang sudah digali pejidik dan yang tertera dalam surat dakwaan di pengadilan. Saya tidak melihat ada nama yang hilang atau dihilangkan ya. Yang jadi patokan kami, memeriksa itu adalah berdasarkan dakwaan yang sudah dibacakan di pengadilan. Kalau beredar semua rumor di luar, kita tidak bisa menanggapi rumor. Yang kita tanggapi adalah fakta yang sudah digali oleh teman-teman medjidik menjadi surat dakwaan yang sudah dibacakan di pengadilan. Semua informasi dari masyarakat, nama-nama yang beredar masyarakat kita pereksa. Hari ini kita memeriksa 12 orang, bayangin tuh. Semua terkait dengan TPPU dan TPK tidak benar korupsi.